PEMBICARA 1 Penyakit mulut dan kuku menyebabkan lepuh dan erosi pada selaput lendir mulut, sehingga sapi tidak mau makan, akibatnya sapi kekurangan gizi dan terjadi penurunan bobot badan dan produksi susu. Selain itu, PMK bisa menyebabkan terjadinya lepuh dan erosi pada jaringan di antara kuku, sehingga ternak malas berdiri. Selain itu, PMK juga bisa menyerang kelenjar susu. Prof. Lilly menjelaskan bahwa ada beberapa faktor PMK ini muncul dan menyebar kembali di Indonesia. Pertama adalah kurangnya pengawasan dalam impor hewan ternak dari negara yang belum bebas PMK. Selain itu, kondisi kandang yang kurang bersih dan terawat, serta kurangnya pengawasan transportasi ternak sapi antar wilayah, juga menyebabkan percepatan menyebarnya penyakit ini. Ada pun sejak tahun 1990, Indonesia sudah bebas PMK. Penyakit ini kembali muncul pada tahun ini, 2022. Ada pun PMK ini bisa menular kepada sesama hewan ternak melalui kontak langsung antar hewan melalui droplet, leleran air liur, sisa pakaian dari ternak sakit, dan bahkan lewat udara. Semutara itu, penularan tidak langsung bisa melalui pakaian dan kendaraan pegawai peternakan serta peralatan kandang. Profesor Lili menegaskan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga dan menyembuhkan PMK. Diawali dengan pemberian vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh sapi, juga menjaga sanitasi di peternakan. Selain itu, perlu adanya penyemprotan disinfektan di kandang dan instalasi sapi yang sakit. Begitupun dengan vaksinasi, mengingat PMK ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Upaya vaksinasi menyeluruh dan merata menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi PMK yang sedang merebak saat ini, pemerintah harus segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak sehat sebelum idul adha. Begitupun dengan upaya pelarangan pemindahan hewan ternak agar pengambaran virus bisa ditekan dan dikendalikan. Penyakit PMK itu kan disebabkan oleh virus dan sebenarnya Indonesia kan pernah bebas. Cuma kenapa sekarang sampai muncul kembali, nah itu harus diteliti. Apakah mungkin kita mengimpor ternak dari negara yang tidak bebas PMK, atau mungkin juga mengimpor produk-produk seperti daging atau olahan lain dari negara yang tidak bebas PMK. Ini mungkin perlu diteliti ya. Kemudian untuk pencegahan saya kira vaksinasi itu harus disegerakan. Itu efektif kalau vaksinasi itu kan akan membuat ternak itu kebal ya. Kebal terhadap infeksi virus PMK. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.